Halo co-friends, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus tahu, jika kita memiliki fungsi f itu sama dengan u per v, dengan u dan v merupakan fungsi x juga, maka turunannya atau f aksen x-nya itu akan kita gunakan rumus, yaitu u aksen dikali v, dikurangi v aksen dikali u, dibagi dengan v kwadrat seperti ini. Dengan v, u aksen adalah turunan u dan v aksen adalah turunan v. Kemudian kita juga harus tahu, ini yang pertama, yang kedua, dalam trigonometri, jika kita memiliki sin u, dengan u merupakan fungsi x, maka turunannya itu akan menjadi u aksen dikali cos u, dan cos u itu akan merupakan turunannya negatif u aksen dikali sin u, seperti ini. Ini harus kita tahu. Selanjutnya kita juga harus tahu identitas trigonometrinya. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu nilainya sama dengan 1, sedangkan yang kelima, sin 2x itu nilainya sama dengan 2 dikali sin x dikali cos x, seperti ini. Sehingga pada soal di sini, kita akan misalkan terlebih dahulu, u-nya itu adalah cos x atau yang atas. Jadi kita tulis, u itu sama dengan cos x, seperti ini. Maka u aksen itu akan menjadi, dengan menggunakan sifat yang ketiga, negatif turunan dari sudutnya, karena sudutnya adalah x, maka turunannya akan menjadi 1, seperti ini. Dikali sin x. Jadi kita punya, u aksennya itu adalah negatif sin x. Lalu, v-nya itu adalah sin x ditambah cos x. Jadi turunannya atau v aksen akan menjadi, sin itu diturunkan akan menjadi cos x, cos itu diturunkan akan menjadi negatif sin x, seperti ini. Sehingga dengan menggunakan rumus yang pertama, kita akan dapatkan f aksen x itu adalah u aksen. Jadi kita tulis negatif sin x, dikali v, v-nya adalah sin x ditambah cos x. Kemudian dikurangi dengan v aksen, di mana v aksennya adalah cos x, dikurangi sin x, seperti ini. Dikali u, di mana u-nya adalah cos x. Dibagi dengan v kuadrat, v-nya kita punya sin x ditambah cos x, kita kuadratkan. Kemudian jika kita sederhanakan, negatif sin x dikali sin x akan menjadi negatif sin kuadrat x. Negatif sin x dikali cos x akan menjadi negatif sin x cos x. Kemudian negatif cos dikali cos akan menjadi negatif cos kuadrat x. Negatif cos dikali negatif sin akan menjadi ditambah sin x cos x. Dibagi, penyebutnya juga kita sederhanakan. Kita akan dapatkan sin kuadrat x ditambah 2 sin x cos x ditambah cos kuadrat x, seperti ini. Sehingga jika kita sederhanakan, kita akan dapatkan f aksen x itu adalah, kita punya di sini negatif sin kuadrat x, ini juga negatif cos kuadrat x. Jika negatifnya difaktorkan akan menjadi negatif sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu menurut identitas adalah 1. Jadi kita punya negatif 1. Lalu, negatif sin cos ditambah dengan positif sin cos akan menjadi 0, jadi tidak perlu kita tulis. Dibagi dengan yang bawah juga sama, sin kuadrat ditambah cos kuadrat adalah 1, jadi kita tulis 1. Ditambah 2 sin x cos x dengan menggunakan sifat yang kelima, itu sama dengan sin 2 x. Seperti ini. Lalu, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus turunkan sekali lagi, karena kita punya f double aksen. Jadi, untuk menurunkan ini, kita akan misalkan sekali lagi, u-nya itu adalah negatif 1, negatif 1 diturunkan atau u aksen akan menjadi 0. Kemudian, v-nya adalah 1 ditambah sin 2 x. Diturunkan atau v aksennya akan menjadi 1 diturunkan itu 0, sin 2 x dengan menggunakan sifat yang kedua akan dituliskan menjadi 2x-nya diturunkan menjadi 2, dikali sin itu diturunkan menjadi cos. Seperti ini. Jadi, untuk mendapatkan f turunan keduanya atau f double aksennya, itu kita gunakan rumpus yang pertama lagi, akan didapatkan u aksen, u aksennya 0, dikalikan dengan v, jadi 0 dikali apapun akan tetap 0, jadi 0 dikurangi. Ini, v aksen, v aksennya kita punya yaitu 2 cos 2 x dikalikan dengan u, di mana u-nya adalah negatif 1, dibagi dengan v kuadrat. V kuadrat itu kita tulis yaitu 1 ditambah sin 2 x dikuadratkan. Jadi, akan didapatkan negatif 3 dan negatif 1 akan menjadi 1, jadi 2 cos 2 x dibagi dengan 1 ditambah sin 2 x kuadrat. Ini adalah turunan keduanya. Nah, kita diberitahu bahwa turunan kedua ini itu nilainya sama dengan a cos 2 x dibagi, bawahnya itu adalah sin 2 x ditambah b, itu boleh kita tuliskan menjadi b ditambah sin 2 x seperti ini kuadrat. Jadi, bentuk yang sama, karena bentuknya sudah sama maksudnya, akan didapatkan nilai a itu adalah ini. Ini a adalah koefisien dari cos 2 x, ini juga koefisien dari cos 2 x, jadi a-nya 2. Kemudian yang di dalam kurungnya, b itu sama dengan 1. Jadi, nilai dari a per b dikuadratkan itu sama dengan a-nya 2 dibagi 1 dikuadratkan atau sama dengan 4. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.